Lalu aku ke Singapura, aku melihat disana ternyata mermed-mermed ada banyak sekolah mermed yang buka gitu. Jadi akhirnya aku tanya-tanya, aku berpikir kayaknya ini aku bisa bawa ke Indonesia untuk bisnis gitu. Gitu. Cowok ada gak cowok? Ada, ada. Kan ada cowok jadi mermed? Ada, 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 ada cowok mermed-mermed. Akhirnya. Jadi kalau kelas perguguran mermed-mermed itu, udah pada selesai ini jam 4 jam 5 sore. Udah ya, cabut ya, balik. Bye! Selamat menikmati! Hari ini kita berdua doang ya, gak ada bocah yang kemarin yang Kristen tapi mau taruh ya. Pencinta gultik ya, bocah-pecinta gultik ya. Pencinta gultik, bocah. Emang namanya juga tok buat pendidikan bocah-bocah kosong Indonesia. Ade ya, dikasih bocah kosong mulu gue disini nih. Sing, kepala gue. Ayo ibu-ibu yang mungkin enaknya ngerasa kosong, bawa kesini bu. Ya, dikumpulin. Oke jangan lupa ya, Netverse meluncurkan aplikasi bernama Netverse. Ya. Kalian bisa nonton program, bener, program Net semuanya ada eksklusif juga, download di Playstore, Appstore gratis, Netverse, primetime, all the time. Ehm, Ren, bisa gak ya kalau gue minta tolong buat besok Clarissa atau Rio bantuin gue di Interviewman News? Oh, udah janjian sama Putri ya? Ya pulangnya gak bisa sekarang sih, karena masih banyak banget kerjaan ya, jam 12-an lah. Yes, gue maaf ya, gue masih hektik banget nih ngurusin VT-nya Wayberry Package. Jadi gue masih belum sempet buat bantuin lo yang penting dengan bekerin gue cuma nanti. Gis, gista! Eh, Pak. Apa? Dapet gak koplek-koplek? Beskoskai, beskoskai, full style. Gatau liriknya dia. Ini kan kue lapis, ooooh. Mangsa sui, mangsa sui. Asriweles. Asriweles. Gue kemarin beli tiket Coldplay yang 60 juta, men. 60 juta? VVVIP nontonnya depan gitarisnya. Jadi ini gitarisnya, ini epic, ini gue. Hahaha, awas napa sih, gangguin aja. Oh gitu. Dapet gue festival. Dapet festival? Dapet. Mantep. War? Kagak lah, ngapain war-war? Jasip-jasip gitu berarti? Gak tau tuh si Henry, gue ditipu kayaknya sama si Henry tuh. Cek dulu email nanti tiket Bakindas. Apa iya? Bisa jadi. Pas nonton Bakindas gitu? Iya bisa jadi kan. Bawain lagu-lagu Coldplay. Hahaha. Kureng sih. Coldplay naik. Coldplay lah, biar kayak anak-anak jaman sekarang. Yoi. Tapi parah sih, kejam juga sih orang-orang yang emang sengaja war untuk dijual lebih tinggi lagi tuh kejam loh. Nyimpen ya, bisa dua kali lipat Pak. Hmm. Yang 11 juta tuh ya kan di aplikasi e-commerce tuh bisa 50 juta, 40 juta. Gila ya? Gila, itu parah banget. Kita lihat dulu ini orang yang kita mau ajak ngobrol hari ini. 10. Series 2 Yes, ini dia Mermaid Pia. Keren, 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 keren. Mermaid Pia. Pia, kamu udah berapa lama jadi mermaid? Aku udah mau 7 tahun. Mau 7 tahun? 7 tahun. Itu kalo di legenda masyarakat biasa dikutuk jadi apa gitu-gitu. Iya, 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 iya. Jadi duyung ya. Jadi duyung gitu ya. Yang ini kayaknya kebanyakan minum. Karena? Putri Doyong. Nah. Jadi mermaid itu. Oke, ini berarti si apa ini namanya? Buntutnya ini dalamnya flipper gitu. Dalamnya ada monofin, mau liat. Monofin itu gimana? Iya, jadi kita bisa liat-liat. Oh ini. Eh men, buka-buka sebarang. Kita tanya yang punya dulu. Boleh ya? Boleh. Sampai mana batas bukanya? Boleh, boleh. Ini ada monofin di dalamnya ya. Oh ada finnya. Alat buat berenang ya. Emang finnya khusus kayak gini apa kamu customize sendiri? Ada khusus. Khusus untuk mermaid. Jadi beda ya. Jadi dimasukin ke kaki juga gitu? Iya. Jadi dimasukin dulu ke dalam bajunya, baru kita masukin kaki ke dalam. Oh. Berarti kakinya itu masuk ke dalam si finnya itu ya? Oh. Kayak monofin. Monofin namanya. Oh. Jadi enggak, enggak ini banget ya. Oke. Ini bukan profesi sembarangan. Asli. Jadi mermaid ini ada perlombaannya juga? 2019. World mermaid champion dapat juara empat. Wow. Kalau lomba mermaid itu apa aja yang di ini? Lomba mermaid. Ada lingkaran api kamu lompat. Itu beda. Itu beda. Kan kita ada di air. Jadi waktu 2019 aku ke Guangzhou, China waktu itu ada perlombaan World Mermaid Championship. Disitu ada banyak, ada 70 contestant dari berbagai macam negara. Waktu itu ada yang ikutan itu ada 20 negara. Oke. Eropa, Asia dan semuanya. Yang di lombakan waktu itu kita tuh harus bisa tahan nafas. Ya jelas. Tahan nafas. Iya. Tapi sambil nari. Tahan nafas sambil nari? Iya. Jadi mereka pilih. Pake costume mermaid. Jadi mereka pilih lagu. Ada satu lagu mereka putarkan. Satu lagu biasa 3-5 menit. Iya. Kita masuk. Satu lagu itu. Sebisa mungkin kita stay di bawah. Emang kedengeran? Ada khusus audio. Speaker di bawah air. Narinya bebas. Kalian mau nari-narinya. Berarti keindahannya yang dilihat. Betul. Secantik mungkin. Horeografi gitu. Betul. Itu yang di lombakan. Gitu guys ya. Bukan cuma nahan nafas terus lomba sama kayak orang renang gitu. Hah? Iya benar. Karena sama temen-temen gitu biasa tahan nafas. Gak bisa. Gak bisa tahan nafas tuh. Dan kamu 5 menit beres lagu selesai? Iya. Emang kamu tadinya free diver? Atau gimana? Basicnya free diver semua. Karena di mermaid kita harus tahan nafas ya. Oke. Semuanya basic pasti free diver. Ada alatnya lagi gak? Dibuat kan? Iya. Kalau yang senam yang apa ya? Yang tebalik-tebalik yang atasnya. Synchronous swim. Nah itu-itu kan ada ininya lagi dia tutup hidung. Nose clip. Nose clip iya. Kalau merupakan jangan pakai nose clip. Jangan pakai apa aja. Jadi kita total semua kayak gini aja. Kan tebalik-tebalik ini bisa kemasukan setan. Nah ya. Nah itu tantangannya disitu. Oh. Berarti secara kompetisinya itu setiap tahun ada. Kayak Miss Universe. Gitu-gitu. Iya ada. Setiap tahun ada. Diadakan namun karena pandemi dan lain-lain. Tahun ini beberapa di postpone gitu. Jadi sebenarnya memang ada perlombaan gitu. Urepot dong. Nahan nafas. Ngapalin koreo. Terus membuat tarian jadi indah. Di bawah air. Allah akbar. Bisa kok. Kalau dilatih. Kenapa gak jadi gamer saya sih lebih gampang. Hahaha. Streaming-streaming. Iya iya iya. Terus kamu sekarang jadi instructor. Iya. Sekarang aku jadi mermaid trainer instructor. Oh ada di SPD ya. Sekolah Putri Duyung Indonesia. Bukan. Itu serata di 3 P1 ya kak. Berarti kamu memang ngambil sertifikasi untuk jadi mermaid instructor. Iya waktu itu di Indonesia kan belum ada nih. Yang melatih jadi mermaid instructor. Jadi adanya di China. Waktu itu. Nah kebetulan waktu 2019 aku pergi ke Guangzhou. Untuk perlombaan itu. Aku sekalian cari tuh mermaid instructor. Di sana gurunya. Akhirnya aku nemu di sana. Jadi aku. Ambil mermaid course instructor. Di China baru aku buka ke Indonesia. Gitu. Eh tapi kak ini jujur ya. Lahan peluangnya gitu. Kamu berani ngambil license di sana. Terus balik gitu. Emang gak ada kekhawatiran. Emang ada yang mau nilai mermaid gitu. Iya iya. Ya gini. Awalnya kan dulu aku jadi mermaid itu. 2016. Iya. 2016. Yang sekarang aku kerja. Ini. Kerja di Jakarta. Ukur safari itu. Aku show mermaid. Show mermaid biasa. Oke. Show mermaid biasa. 2017. Aku dapet email. Dapet undangan dari. Internasional. Ke Singapur. Untuk mewakili Indonesia. Diajang exhibition. Perkumpulan mermaid. Di seluruh dunia. Di Singapur. Iya. Kakak beli es krim roti itu gak di Singapur? Gak usah dibahas itu nya. Itu lagi perkumpulan mermaid nya. Iya. Lalu aku. Untuk waktu itu belum sertifikasi. Sertifikasi mermaid. Jadi hanya jadi mermaid. Namun belum sertifikasi. Iya. Lalu aku ke Singapura. Aku melihat disana. Ternyata mermaid-mermaid. Ada banyak sekolah mermaid. Yang buka gitu. Jadi akhirnya aku tanya-tanya. Aku berpikir. Kayaknya ini aku bisa bawa ke Indonesia. Untuk bisnis gitu. Gitu. Jadi. Ada gak cowok? Ada. Ada cowok jadi mermaid. Ada. Ada. Akhirnya. Jadi kalau pas perkumpulan mermaid-mermaid itu. Udah pada selesai. Ini jam 4 jam 5 sore. Udah ya. Cabut ya. Balik. Bye. Kini aku ya. Tetep gini juga. Iya. Berarti emang sampai Singapura. Memang ada. Memang ada lahannya gitu. Iya. Kalau di luar udah. Udah. Bagus banget ya. Secara bisnis ya. Betul. Bisnis kan ya. Bagus banget semua ya. Akhirnya aku. Kalau di Indonesia kan kita untuk mempromosikan sesuatu. Istilahnya tidak boleh mau praktek dan lain-lain. Makanya itu kenapa. Aku sampai ke negeri Cina. Jadi sesuai kata pepatah. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Eh gak juga. Gak jadi deh. Hehehe. 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 Cari yang aman-aman ya Sur. Brokes aja brokes. Yoi. Terus kalau nanya deh. Kalau buat equipment ini kan ada. Memang. Khusus. Buat mermaid. Hehehe. Ini customize. Sesuai fitting badan kamu. Atau. Emang udah ada. Ya. Ada beberapa tipe. Kalau yang ini dia fabric. Ini bisa kita bikin sesuai. ukuran badan kita pemiliknya. Misalnya kalau kamu besar. Kita bisa ukur juga pakai yang besar. Ada lagi satu bahannya silikon. Nah silikon tail itu dibuat. Tidak bisa. Istilahnya kalau ini bisa dipinjamkan sama orang. Oh. Kalau silikon tail. Tail. Silikon. Bentuknya dari pinggang sampai ke bawah semua silikon. Oh. Beratnya 20 kilo. 20 kilo? Betul 20 kilo. Itu teruntuk di laut aja? Untuk perform. Untuk perform. Boleh di laut juga. Lebih enak kalau silikon. Silikon lebih fancy aja sih. Oh. Enak banget gak? Enak juga iya. Cuman susah pakenya. Dia biasanya untuk yang semacam perform. Internasional pertandingan World Championship. Kalau kamu punya berapa baju? Aku ada banyak. Masa sih? Ini produk aku. Oh ini kamu yang bikin sendiri? Iya. Oh kamu bikin sendiri produk gini-gini? Iya. Ini produknya putih. Bagus ya bahannya ya. Bener sih. Bagus sama. Beli pak. Beli pak. Iya. Ini enak nih. Beli lagi. Di goreng-garing nih. Wey. Wey. Tapi Kak. Ada ini gak? Ada bentuk khusus gitu. Untuk yang bisa dipakai. Kayak siripnya ini. Iya. Perlu ada. Terus tangannya ini. Iya. Kayak. Ininya Pogba kan? Kayak ininya Pogba. Manfet Pogba, manfet Pogba. Finn ini Finn. Iya Finn. Bahan-bahannya harus susus. Gak boleh pakai bahan-bahan yang berat atau baju-baju biasa. Karena ini ketika kita di air ini memastikan untuk bisa tidak memberatkan si pemakai. Jadi kayak baju renang. Oh. Jadi airnya glide gitu saja tidak menyimpan air di sini. Iya kalau bahannya denim kelelep lah ya. Iya. Gak bisa kalau kelelep. Denim. Di laut juga pernah? Iya biasa di laut juga memang. Lebih susah gak dibanding di aquarium pasti lebih susah dong? Mungkin ada arus, ada tekanannya beda. Ada belut listrik. Hmm. Ada putri duyung lain. Iya. Putri duyung lokal tuh misalnya. Ada yang mancing nanti kita lagi gini-gini. Ada, 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 ada. Mancing. Lagi Galatama. Di laut lagi. Di laut lagi. Di laut lagi. Iya kan repot Kak. Gampang kok. Serius. Laut mana yang aman? Kamu udah pernah? Aku terakhir kemarin di Maldives. Oh di Maldives. Bikin emang buat ini, buat video sendiri gitu. Iya. Untuk promosi. Dan memang ada trip disana juga. All right. Oke. Bawahannya kan pasti begini nih. Pake monofin. Atasannya bebas. Iya. Iya. Maksud gue nanya gitu kalau misalkan. Bawahannya gini atasnya kaos Chelsea boleh gak? Boleh gak? Betul. Kan benar. Baju basket pak. Iya. Atau kan putri duyung yang kita tau di imajinasi gue kan kerang biasanya. Iya. Iya kan? Iya. Iya maksudnya di kerang. Ya kerang tau. Kerang ditutup kerang gitu kan. Iya. Betul. Bukan kerang darah yang segede gini ya. Kerang kerang. Kerang yang cantik gitu loh. Iya. Atasannya bebas. Kadang-kadang kan ada laki-laki juga. Kalau laki-laki biasa dia gak pake apa-apa. Gak pake apa-apa. Oh dia kayak ini. Kayak Aquaman gitu. Iya kalau Aquaman. Tapi untuk kalau cewek boleh pakai bikini. Atau ya pakai kerang-kerang yang tadi. Sebenarnya. Bebas. Disesuaikan sama kosum. Kamu takutnya agak panas ya. Soalnya kan kerangnya saus tiram. Yang udah merah. Yang udah ada bumbu merahnya. Aduh. Tapi kerang-kerang itu. Sekiloan berapa sekarang ya. Hei. Gue ngomongin kerang. Oke. Berarti ada tahapan-tahapannya banyak dong. Tahapan untuk jadi mermit. Mermit. Sampai ke profesional langsung. Untuk jadi. Gak usah deh. Gak usah deh. Gak usah kayak kakak ya. Sampai bisa show gitu. Ya misalkan kita Pertamina nih. Pertamina. Dari nol. Eh ya dari nol. Pertamina dari nol. Iya. Untuk awal. Biasanya. Yang bener-bener gak bisa berenang. Sampai tahapannya itu. Basic. Basic. Dari basic itu. Kita satu hari. Pasti udah bisa. Karena kita belajar basic. Gampang banget di kolam. Satu meter. Satu meter tuh kolam biasanya. Oke. Untuk. Ada lagi tahapannya. Jadi ke mermit. Mermit tuh kita biasa tiga hari. Tiga hari. Yang gak bisa berenang pun sebenernya. Bisa udah pasti. Bisa. Bisa berenang. Bisa gitu. Iya. Ribet gak sih berenang pakai monofilis? Enggak. Enggak. Mermit tuh ada magicnya sebenernya. Ada magicnya. Jadi walaupun kalian gak bisa berenang gitu. Kok bisa sih? Iya. Kadang-kadang ada yang bener-bener trauma air. Dulu aku pernah megang yang bener-bener ada trauma air. Tapi sekarang dia udah lancar gitu. Jadi kayak. Dia bilang. Kayaknya mermit tuh kalau aku pakai kostum mermit nih. Aku udah di air. Rasanya tuh kayak. Aku feeling aku jadi mermit. Dan aku memang udah nyaman ada di air. Ada feel itunya. Jadi dia merasakan. Dia memang. Yang memang hidup di air. Jadi dia. Air udah kayak rumah gitu. Nyaman. Harus ada gitunya juga ya. Tergantung. Nama Denny gak? Manusia ikan. Iya betul. Jaman dulu banget. Manusia ikan anjir. Jaman dulu banget. Ada komik jaman dulu. Belum pada nyampe lah. Belum pada lahir lah anak-anak yang nonton ini. Oke. Pernah ada. Ini gak. Lepas. Apa-apa gitu lagi show. Lagi show. Belum pernah sih kejadian. Karena kita. Untuk memilih equipment ini. Harus yang benar-benar yang untuk. Perform. Kayak yang tadi mungkin yang ke Jagiel bilang. Atau cuman bisa gini-gini aja gitu. Jadi harus benar-benar kalau untuk misalkan mau perform. Equipment itu yang direkomendasikan. Jangan asal aja. Oke oke oke. Ambil nafasnya gimana. Ke atas dulu biasa balik lagi gitu. Ke atas dulu. Ke atas dulu ambil nafas. Simpan di dada. Simpan di perut. Lalu tahan. Baru kita masuk lagi ke air gitu. Gimana sih caranya. Ambil. Ambil. Simpan di dada. Simpan di perut. Simpan di perut. Iya terus. Turun lagi. Terus tahan nafas. Oke. Abis itu masuk pak. Udah pak lepas aja pak. Pak lepas. Mas bro. Oh udah hampir mungu itu. Iya iya iya. Tapi berarti menjadi instructor mermaid. Itu menjanjikan gak kak? Di Indonesia ya. Iya. Ini berapa tahun berarti? Industrinya. Industrinya. Udah aku udah 7 tahun. Menjanjikan. Iya. Sampai sekarang itu. Kenapa aku masih ada di dunia mermaid. Mermaid. Sampai sekarang. Dari dulu awal tuh. Karena aku mermaid pertama nih. Jadi. Mermaid pertama di Indonesia. Iya. Yang mengandakan. Oh mermaid senior. Halo. Mermaid baru. Gue gak suka ya. Bihal warna merah. Hahaha. Desef banget gitu kan. Desef banget gitu. Desef banget gitu. Itu ekor bagus tuh. Gitu kan. Dipalak. Dipalak ekornya. Terus. Dulu tuh belum banyak. Belum banyak mermaid. Mungkin masih ada di Indonesia. Mungkin baru 4 mermaid. Karena di Indonesia kan. Yang profesional. Cuma ada 4 aja. Oke. Yang bekerja sebagai mermaid. Tapi. Ketika aku bawa. Bikin sekolah. Mermaid ini. Terus sampai sekarang. Mungkin di Indonesia udah lebih dari. 200-300. Mermaid. Iya. Lebih dari. Itu under kakak semua ya. Hitungannya. Enggak. Sekarang ada lagi. Beberapa. Agensi. Agensi. Untuk sertifikasi mermaidnya. Pi. Nanya deh Pi. Kalau lu mau perform. Make up-an juga tetep. Kalau di akorum. Kita gak makeup sebenarnya. Enggak. Kalau di akorum. Gak boleh. Gak boleh buat ikannya. Iya. Betul sekali. Ikan-ikan gak boleh kena jat-jat asing. Iya. Jat-jat asing. Jat-jat dari Amerika. Gitu-gitu. Bukan orang asing. Budaya-budaya asing. Bukan. Emang kalau di laut makeup. Gak juga. Untuk photoshoot. Atau yang lain-lain. Baru kita makeup. Tapi kalau itu sebenarnya. Kita gak makeup. Gak boleh ya. Terus matanya kan. Melek terus. Eh sorry. Kalau di akuarium-akuarium itu. Air asing juga kan. Kan gak perih. Enggak. Pakai softline ada. Enggak. Aku gak pakai softline. Enggak. Gak pakai softline. Airnya gak perih. Air akuarium ini. Yang aku kerja disini. Dia jadi kayak. Pristine water. Oh keren. Sebenarnya. Airnya air asin. Tapi mereka air asin. Bukan dari laut asli. Jadi mereka bikin air asin itu. Agar tidak perih di mata. Dan bisa ikan-ikannya hidup. Dan PH nya. Bagus sekali untuk. Balkon. PH nya. Bukan. PH air minum. PH nya disamakan seperti itu. Tapi ikan-ikannya tetap hidup gitu. Oh. Jadi bukan air. Bukan air asin yang dibawa gitu. Air fresh water. Dimix sama mereka. Jadi akhirnya teknologi. Aku pernah nonton. Jakarta Aquarium aku nonton. Aku juga. Bawa anak. Bawa anak aku. Tapi aku gak ada duit untuk bayar. Air Bermade nya. Jadi liat ikan-ikan biasa aja. Enggak. Emang ada siungnya di belakang. Iya. Abis waktu itu. Ada dua kali. Emang? Iya. Oh yang sama ini kan. Sama si pentas. Sebelum pintu keluar. Pentas kan. Iya. Yang sama pentas-pentas. Hmm. Aku gak ada kemarin sih. Ada. Mermidnya. Salah aja. Lagi ngasuh kali ya. Lagi ngasuh kali ya. Lagi ngasuh kali ya. Lagi ngasuh. Lagi makan nasi kotak. Lagi makan nasi kotak. Urapnya bau. Zaman-zaman covid waktu itu. Iya, iya. Lagi gak ada kali ya. Iya, iya, iya. Sampai umur berapa kak Mermid kak? Aku. Murid aku dari umur tiga tahun sampai 61 tahun ada. 61? Iya, ada. Serius. Oke. 61. 61 tuh lumayan. Lumayan. Maksudnya. Ininya kan kalau berenang tuh kayak ketarik gitu kan pak. Iya. Keriputnya cepat. Iya kan keriputnya cepat. Kan bisa ditarik dikunci di belakang. Serius ya. Ternyata dunia permainan ini bisa jadi profesi. Betul. Bisa jadi ngajarin orang banyak. Untuk yang tekun ya. Maksudnya jangan asal-asal ternyata bisa mewakili Indonesia loh. Keren. Kak Pia. Kak. Pulang nanti. Naik gojek. Enggak aku si jari-jari dong pake. Enggak aku langsung ada sungai kan di sini. Oh langsung ganti. Lalu pakai sungai. Hati-hati ketabrak bungkus Indomie. Sake Piatri makasih banyak. Iya makasih. Terus ya buat. Buat. Apa namanya kak? Putri Duyung Indonesia. Putri Duyung. Ada sekolahnya. Apa nama sekolahnya kak? Putri Duyung Indonesia. Dimana tuh? Ada instagramnya putri.duyungindonesia. Oh. Dimana itu dimana? Jakarta? Jakarta. Kak pernah dipakai untuk sinetron-sinetron yang itu? Pernah main? Iya. Untuk iklan juga. Oh. Ada iklan. Beberapa iklan juga. Oh. Iya. Yang iklan tempera kemarin? Bukan. Gak ada ya. Iklan ini waktu pas. Sosis. Sosis. Sekarang Putri Duyung makan sosis. Mantep. Niko tau ya satu iklan suri ya harganya bisa. Ya terima kasih banyak buat hari ini. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih.